Intro Dua kelompok remaja ini terlibat tawuran di Jalan Hutan Panjang 3, Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu Pagi. Para pelaku tawuran antar-RW ini bahkan nekat melakukan aksi saling serang menggunakan kayu, batu, hingga senjata tajam. Mesi tawuran berhasil dibubarkan, namun salah seorang warga yang berusaha merelai justru tewas menjadi sasaran para pelaku paura. Korban tewas alami luka parah terkena sabetan senjata tajam. Dibawa ke Bukesmas, gak diterima. Akhirnya bawa ke rumah sakit anakan ya sampai jam 6 pagi katanya udah tinggal. Kalau warga sih gak tahu sih, kayaknya sih warga RW7 ya. Oh sering pak, tapi baru ini kali aja. Yang parah loh, bawa celurin aja banyak-banyak loh. Celurin, ketapel, panah semua. Jaset korban sempat dibawa ke rumah sakit Sipto Mangun Kusumu, Jakarta. Usai dilakukan visum selama 8 jam oleh tim forensik rumah sakit Sipto Mangun Kusumu, jenazah korban disolatkan di sebuah masjid dekat rumah duka Rabu Sore. Diketahui korban merupakan penjual pecel ayam yang telah memiliki tiga anak. Jenajah dimakamkan di TPU Kemiri, Jakarta Timur.